Pemirsa Provinsi Jawa Tengah menjadi basis yang konsisten memberikan suara terbanyak bagi PDI Perjuangan di susul PKB dan Golkar. Lalu seperti apa target dan strategi pasangan Amin untuk meraup kemenangan di Jawa Tengah? Kita akan membahasnya dengan Baca Opres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Bohaimin Iskandar atau Gus Imin. Kita langsung siap, siapa? Assalamualaikum Gus Imin, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Eva. Baik, Gus Imin. Safari politik juga digelar oleh pasangan Amin di Jawa Tengah ya. Anda soan ke sejumlah tokoh, kemudian Pak Anies juga berselaturahmi ke pesantren tatua di Jawa Tengah. Bagaimana nih respon dari para tokoh di Jawa Tengah terhadap pasangan Amin? Ya, pertama saya datang pagi di Kabupaten Demak, tepatnya di Giri Kusomo. Langsung disambut oleh Yimunif adalah guru saya, pembimbing saya sekaligus pimpinan ratusan ribu umat di Jawa Tengah. Lalu dari Demak saya meluncur ke Kudus, sempat soan kepada Kiai Ulin Nuha, pengasuh penduk pesantren Nyambu'a Ulquran. Nyambu'a Ulquran ini pesantren Alquran tertua di Jawa Tengah, punya alumni dan santri menyebar di seluruh Indonesia. Dan Kiai Ulin adalah salah satu Kiai Sepuh yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah Kiai Ulin memberikan doa, restu dan tentu saja sinyal-sinyal bahwa pasangan ini insya Allah diterima dari seluruh kalangan masyarakat di Jawa Tengah. Khususnya warga Nahdiin dan Ahlus Sunawal Jamaah dan warga bangsa pada umumnya. Lalu saya disambut juga oleh Kiai Uli Lalbab, beliau adalah roh es syuria PCNU Kabupaten Kudus. Sekaligus beserta seluruh jajaran PCNU Kabupaten Kudus yang merupakan Kiai-Kiai yang berpengaruh di Jawa Tengah. Alhamdulillah dari situ saya semakin optimis, yakin. Dan kemudian saya soan di acara hall Kiai Blasir Al-Maghfurlah, diterima oleh putra beliau yang selama ini memang menjadi pendamping bagi kami-kami, para pejuang politik Ahlus Sunawal Jamaah yaitu Kiai Badawi. Kiai Badawi pemimpin pengamal Daela Ilul Khairat yang diikuti oleh ratusan ribu pengikut, bahkan jutaan di tanah air. Daela Ilul Khairat itu wirid dan berbagai kegiatan keagamaan. Nah dari situ saya yakin insya Allah dalam waktu singkat, Nahdiin, kaum Ahlus Sunawal Jamaah, kaum Muslimin yang memiliki komitmen kejuangan, keislaman, akan menjadi barisan yang kuat dan kokoh, yang menjadi fondasi. Di mana PKB juara kedua di Jawa Tengah, tinggal berikutnya kita harus masuk pada isu-isu yang konkret yang akan kita tawarkan kepada masyarakat. Misalnya yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Ya pertanian, ya pengangguran, ya dan beberapa isu yang memang dibutuhkan masyarakat di Jawa Tengah. Melalui itu saya kira kita bisa mengejar PDIP yang terlalu kuat di Jawa Tengah. Baik, Gus Imin Anda sampaikan ada doa, kemudian ada sinyal-sinyal positif ya dari sejumlah Kiai Sepuh di Jawa Tengah. Ada pesan khususkah dari Kiai Sepuh di Jawa Tengah untuk pasangan Amin? Ya, beliau selain memberikan dukungan, memberikan berbagai agenda perjuangan. Saya kira setelah saya dengarkan, hampir mirip-mirip semualah. Beliau-beliau menitipkan akidah Alisunawal Jamaah, bagaimana agar ajaran-ajaran Alisunawal Jamaah yang berporos kepada Mabade Khairoumah, yang berporos pada makos-makos itu syariah, menjaga keturunan yang baik, menjaga keluarga yang maslaha, menjaga apa yang disebut sebagai pemeliharaan kekayaan alam, kekayaan sumber daya, kekayaan pribadi, menjaga khiduddin, menjaga keyakinan agama, menjaga lingkungan, juga menjaga persatuan dan kesatuan yang intinya politik, Ahlusunawal Jamaah dan Nahdlatul Ulama harus dijaga dengan kuat. Beliau-beliau khawatir dikiranya saya ini berpihak kepada teman-teman yang radikal. Akhirnya saya jelaskan, tidak ada keperbiakan apapun pasangan amin kepada kelompok-kelompok yang berbeda dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau dukungan dari berbagai kalangan latar belakang, malah saya bisa menjelaskan, banyak sekali warga nadien yang tidak tersapa, sehingga saluran politiknya disalahpahami. Hari ini banyak sekali warga endo, warga nadien yang selama ini dianggap radikal, yang selama ini dimusuhi, ternyata kesalahpahaman saja. Pada dasarnya titipan para kia-kia itu bisa saya pahami dengan baik, dan saya menjamin bahwa Mas Anies ini adalah bagian duit tunggal yang tidak terpisahkan dengan saya, dan mereka ingin jangan terjadi pasangan presiden dan wakil presiden ke depan, justru jalan sendiri-sendiri, itu titipan beliau. Khus Ibin, dukungan dari sejumlah tokoh ini inline juga ya, dengan elektabilitas pasangan amin di Jawa Tengah. Saya bacakan ada salah satu lembaga survei yang menyatakan bahwa elektabilitas pasangan amin ini meningkat pada periode Agustus-September, dari sebelumnya 8,3% menjadi 14,4%. Bagaimana pasangan amin melihat tren positif ini? Ya saya sangat bersyukur ya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, kader-kader saya, juga para pecinta, ahlusun awal Jawa A, juga masyarakat Jawa Tengah, menyambutnya dengan penuh antusias, dimana kategori ingin perubahan ini, perubahan nasib ya terutama, ingin merubah dari kesulitan hidup, sulit cari pekerjaan, pupuk yang langka, rata-rata pertemuan saya dengan beliau-beliau, masyarakat juga tokoh-tokoh, rata-rata problem pertanian dan pengangguran, ini kemudian dititipkan kepada pasangan amin. Dan kami menyambut dengan baik, bahkan kami memberikan jawaban-jawaban alternatif, agar ada perubahan nasib, agar ada perubahan perolehan pendapatan para petani, ada kemudahan mencari kerja. Ini yang akan menjadi konsentrasi saya sama Mas Anies, mencari formula agar kaum muda yang jumlahnya besar ini, bagaimana lulus S1, betul-betul memiliki kesiapan, dan langsung diterima bekerja dengan cepat. Pemerintah memiliki proyek besar untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Intinya perubahan itu adalah perbaikan nasib dari keadaan hari ini untuk menjadi lebih baik. Lebih baik itu apa? Tidak nganggur lagi pendapatan petani tinggi, ini bukan omong kosong, tetapi ini fakta keinginan yang kami inventarisir dan kemudian harus kami buktikan sejak sekarang. Kami punya pilot-pilot proyek selama bersama Pak Presiden, baik 10 tahun Pak SBE, 10 tahun Pak Jokowi, kita punya pengalaman-pengalaman yang saya kira bisa jadikan modal meningkat lebih maju lagi. Baik. Soal target suara, Anda sempat sampaikan ya, Gus Imin, target pasangan amin di Jawa Tengah adalah 10 juta suara. Tetapi kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah basis PDI Perjuangan, meskipun PKB juga diurutan kedua ya. Tetapi bagaimana upaya taktik dari koalisi perubahan persatuan untuk mendulang suara bagi pasangan amin di Jawa Tengah? Ya, tentu yang pertama berbagi harapan, berbagi mimpi. Kalau saya menyebut silent dream, mimpi yang terdiam. Lalu saya selama ini tidak terlalu dekat dengan Pak Mohimin, dengan Pak Anies, dengan PKB bahkan. Tapi saya harus tahu apa maunya. Yang kita harus jelaskan adalah apa yang menjadi keinginan koalisi amin ini? Yaitu bagaimana masyarakat Jawa Tengah hope-nya, silent hope-nya, mimpi terpendam. Tidak hanya ideologi, doktrin, tidak hanya slogan-slogan, tetapi realitas konkret yang harus diberikan tawaran maupun jawaban. Yang kedua, hari ini masyarakat sudah, apalagi kaum muda jumlahnya sangat besar, mulai berpikir rasional. Tawaran-tawaran Mas Anies, tawaran-tawarasan koalisi amin ini, itu saya kira mulai bisa diterima sebagai alternatif jawaban atas kebuntuan. Misalnya, bagaimana sih begitu sulitnya mendapatkan pupuk dan bibit yang memadai. Bagaimana sih sulitnya pendidikan yang mahal. Bagaimana sih sulitnya pekerjaan yang diraih. Padahal doktrinya, kita memikirkan rakyat, dan seterusnya isu-isu yang saya kira sudah sangat familiar di masyarakat Jawa Tengah, tetapi kok faktanya mimpi itu tidak terwujud. Ini yang disebut silent hope, harapan perubahan, yang insya Allah gairahnya luar biasa. Saya di mana-mana disambut dengan sangat kekap gempita. Insya Allah ini kebangkitan baru ya, pemilih Jawa Tengah untuk menentukan nasibnya. Ya, silent hope tadi disampaikan oleh sejumlah pihak ya, untuk pasangan amin. Dan jawabannya apa nih untuk silent hope itu? Mungkin boleh dijabarkan beberapa hal yang disampaikan oleh sejumlah tokoh kepada pasangan amin. Ya, kalau pertanian nggak ada jalan lain. Pengusaha nggak akan ada yang mau bantu pertanian. Pertanian juga nggak akan ada solusi tanpa pemerintah turun tangan. Pemerintah punya duit, pemerintah punya perangkat, pemerintah punya perusahaan, pemerintah punya kekuatan hierarkis yang kokoh. Jadi pemerintah harus membuat perusahaan raksasa di bidang pertanian, membantu percepatan produksi terutama pangan, dengan cara kerja perusahaan raksasa. Pemilik tanah, para petani disuplai modal, disuplai kebutuhan infrastruktur, baik itu bibit, pupuk, irigasi, secara cepat, secara raksasa, secara masif gitu, lalu berproduksi, masal, tergantung kontur tanah, iklim tanah, kecocokan pangan apa, lalu disuplai. Yang kedua, dibeli oleh pemerintah, dimasukkan ke bulog, di stok, lalu disuplai, dibeli dengan tingkat produktivitas seperti perusahaan rada umumnya. Untung, untung juga buat petani, untung juga perusahaan. Karena ini tidak bisa diserahkan individu-individu petani, terlalu berat tantangan yang dihadapi. Lalu dibeli oleh negara sendiri, disuplai ke pasar oleh negara, melalui bulog, melalui BUMN khusus yang menangani, syarat mutlak adalah kerja raksasa. Ini dipimpin oleh kaum muda yang tangguh, yang mau berjuang menyiapkan pangan untuk rakyatnya. Dalam waktu satu tahun, saya yakin bisa terpenuhi kebutuhan pangan, kesejahteraan petani. Soal pengangguran, pengangguran bisa dijawab dengan sangat cepat. Industrialisasi, bikin industri sebanyak-banyaknya. Yang kedua, bikin industri kreatif tumbuh. Yang ketiga, bikin pasar yang baik, kondusif. Stop barang impor, pajakin barang impor dengan pajak yang tinggi. Itu langkah-langkah instan yang bisa kita jalankan. Di sisi yang lain, jawaban-jawaban yang lebih banyak lagi bisa kita lakukan, yang kita intinya kembalikan denyut ekonomi potensi rakyat itu disupport, diafirmasi, dibantu, didorong oleh satu-satunya kekuatan yang masih berdaya hari ini adalah negara, pemerintah. Pengusaha-pengusaha menengah kesulitan. Baik. Gus Imin, Anda tadi juga sempat sampaikan soal pendidikan ya. Kalau kita lihat berita beberapa hari terakhir, miris sekali Gus Imin ketika marak kasus perundungan, termasuk ada juga di Jawa Tengah, di Cilacap ya. Apa catatan Anda evaluasi pendidikan, tata kelola pendidikan, dan juga apakah pesantren juga punya peran untuk menghentikan perundungan ini? Bagaimana catatan Anda? Yes, yes. Pendidikan itu dimulai dari semangat bangsa kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu. Maka pembangunan jiwa tidak bisa dijadikan hanya slogan, tetapi start from the education, mulai dari pendidikan. Pendidikan yang paling pokok adalah moral, akhlak. Dan Alhamdulillah sejauh ini, meskipun pesantren kadang-kadang ketularan itu, bahasanya ketularan fakta-fakta negatif akibat dunia luar, sosial media, dan seterusnya. Tapi relatively, pesantren-pesantren ini mampu membuat basis utama akhlak ini terwujud. Yang paling pokok misalnya, anti kekerasan, anti pelecehan, anti diskriminasi, kesamarataan, equal, ini harus menjadi nilai-nilai dasar dari pendidikan. Soal sains dan teknologi, soal ilmu pengetahuan, itu proses yang harus ditempuh dengan percepatan-percepatan yang memadai. Tapi yang basically, sekolah dasar, sekolah menengah harus menyadari arti penting, perlawanan terhadap kekerasan, tidak ada perundungan. Ini memang sejak akhir-akhir ini kurang mendapatkan perhatian. Pendidikan akhlak, pendidikan karakter masih subur di pesantren kita. Memang ada satu dua yang mengaku pesantren, Tapi terus terang yang terjadi kekerasan seksual, itu pesantren yang sama sekali tidak layak disebut pesantren. Tetapi pesantren secara umum adalah memiliki fondasi keakhlakan yang pokok. Nah saya pikir semua jenis pendidikan, pesantren maupun non-pesantren, pendidikan umum, pendidikan kejuruan, basically moralitas, ethos, integritas itu harus ada. Baru lalu skill. Sehingga insya Allah dengan skill yang memadai, siap bersaing, siap kompetitif, tidak ada korban. Moralitas, ethos, dan juga skill. Terima kasih PCW Press 2024, Bohaimin Iskandar sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Assalamualaikum, Pak Simen. Terima kasih, selamat pagi. Sampai informasi, download Metro TV Extend sekarang.